Kejuaraan sepatu roda Laki Dendeka peresmi digelar di Kota Kendari. Kejuaraan tersebut diadakan mulai dari tanggal 11 hingga 13 Maret 2022. Dalam kejuaraan tersebut diikuti langsung oleh 82 orang atlet sepatu roda sesulawesi Tenggara. Kejuaraan tersebut dibuka oleh Pahri Yamsul, ketua klub sepatu roda Laki Dendeka Kendari selaku penyelenggara. Alamsyalotunani, ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Kendari, berharap dengan adanya kejuaraan ini dapat meningkatkan kualitas atlet sepatu roda di Sulawesi Tenggara untuk mampu bersaing di pon nanti. Kelas yang berebutkan dalam kejuaraan Laki Dendeka ini yaitu kelas eksibisi, kelas pemula, kelas junior, dan kelas senior. Inrah Mahamuddin Hamza, manajer tim Kabupaten Buton, menurunkan 10 atlet untuk ikut ambil dalam kejuaraan Laki Dendeka di Kota Kendari. Kami dari Kabupaten Buton, kita mengirim 10 atlet dari Kabupaten Buton, berjumlah 6 putra, 4 putri. Di putra kita mengambil semua kelas, 4 umurnya ada yang di 11 sampai 15 tahun, kita ambil semua 3 kelas, dari TT sampai 3.000 dan 3.000. Di putri juga sama. Dari segi persiapan untuk kejuaraan Laki Dendeka, seperti apa Pak? Untuk persiapan alhamdulillah, kita sudah sangat siap untuk di Laki Dendeka. Kita di sini merasa untuk semua saudara sama, jadi buat adik-adik yang bertanding pun kita anggap semua kita sama. Tidak ada yang keras dan tidak ada yang lemah. Harapan kita medali. Dan dia menyarankan semua atlet untuk menampilkan yang terbaik dengan target medali untuk kelas yang diikuti. Apa namanya dengan Laki Dendeka yang pertama ini tahun 2022 ini, kita harapkan semua peserta bisa menjadi ajang mereka untuk mengukur kemampuan. Kemampuan mereka dan tentu bisa merupakan bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan lagi intensitas latihan mereka supaya prestasi itu bisa dicapai. Kita harapkan sepatu roda ini ada yang berprestasi dari Sulawesi Tenggara untuk diponan. Kalau kita lihat potennya cukup bagus. Karena sepatu roda itu sebenarnya di kota Kendari ini banyak yang berminat. Hanya itu, ini saja persorosi kota Kendari itu baru dilakukan dalam tahun kemarin ini dibentuk. Jadi saya kira perkembangannya cukup lumayan dengan kegiatan-kegiatan yang banyak gitu. Ini saya kira satu potensi kita untuk menjadikan sepatu roda ini bisa menjadi alpacabang olahraga yang berpeluang untuk mengharungkan nama Sulawesi Tenggara. Kususumumnya dan khususnya kota Kendari. Demikian Ardian melaporkan dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Memberikan ucapan selamat dan semangat.